Intro Pembukaan Lebaran Cipayung 2025 oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar di agrowisata Cilangkap, Keluran Cilangkap, Kecamatan Cipayung diwarnai dengan berbagai tradisi Betawi. Festival yang diinisiasi Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur dan Karang Taruna Kecamatan Cipayung digelar selama 2 hari Sabtu dan Minggu, tanggal 4 sampai 5 Mei 2024. Wali Kota hadir bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur, Dia Anwar di lokasi Lebaran Cipayung dengan menggunakan delman dari R.Petra Garuda. Kadiran geduanya disambut tradisi panang pintu bersama para undangan lainnya. Pusai pembukaan dengan penabuhan beduk acara dilanjutkan dengan tradisi nyorok. Tradisi Kas Betawi, pemberian rantangan berisi makanan Kas Betawi kepada keluarga atau kerabat. Saya ucapkan selamat apresiasi Festival Lebaran Cipayung yang kedua di tahun 24-nya sangat sukses sekali di mana Karang Taruna sebagai hero-nya. Saya apresiasi sekali, sesuai dengan tahun lalu. Saya sampaikan ke pacamat, tolong tahun berikutnya gunakan hero potensi wilayah. Ternyata Karang Taruna yang tanggap dibina oleh pacamat dan sumber sosial bisa melakukan pada hari ini. Kita lihat sendiri kan, tidak kalah dengan hero di luar sana. Nah, tentunya ini salah satu wujud kepedulian, kemandirian bagaimana masyarakat bisa melakukan pelaku apapun untuk pembinaan masyarakat di sekitarnya. Kita sebentar lagi menuju kota global. Gak mudah ya, kita harus lebih eksis, lebih punya kemandirian, punya istimewa kualitas termasuk pada hari ini. Kita mengangkat tema Festival Lebaran Cipayung untuk mengangkat ahad matabat keluarga di wilayah Kecamatan Cipayung dengan menampilkan beberapa produk-produk UMKM, remas urban farming, seni dan budaya. Tadi kita lihat ada cariuncul itu kebudayaan khas Cipayung yang setelah lama agak hampir menghilang. Saya sampaikan kepada kebudayaan, coba kita tarik kearifan lokal. Cari budaya-budaya lama di Jakarta Timur, terutama Cipayung ternyata adalah cariuncul tadi. Semoga kita bisa kembangkan, kita leskarikan, kita modernisasi biar pembinaan-pembinaan kita senang dengan budaya-budaya yang kita tinggalkan leluh. Saya sampaikan, setiap ada kegiatan, coba ada monitoring, terutama di bidang UMKM. Kita pastikan ekonomi itu berjalan dengan baik di kelurahan, kecamatan dengan ada kegiatan seperti ini. Terutama di wilayah kelurahan, kecamatan di Cipayung ini. Nanti untuk apa? Untuk surface kita mau lihat setelah kita ke COVID-19, kita lakukan pembinaan tujuh langkah, tujuh pas tadi, kira-kira seperti apa UMKM kita. Terus dari semua yang buka stand di sini kita lihat, omsetnya berapa, apa kekurangan kita evaluasi. Termasuk kegiatan pada hari ini, dua hari ini, hari ini besok, lebaran di Cipayung ini, kita evaluasi apa kekurangannya. Kita belajar pengalaman dari tahun lalu, sekarang di baik lagi, ke depan harus di baik lagi. Kegiatan ini memang kita maksudkan, pertama sebagai wadah silaturahim antarulama Umaroh, ini tidak hanya di, secara yang apa namanya, di atas, tetapi sampai tingkat RT. Umarohnya pun kalau kita terjemahkan sampai tadi tingkat RT gitu ya, ke bawah, yang ada di kecamatan Cipayung. Ini wadah silaturahim. Tujuannya kalau silaturahim ini terjalin dengan baik, kita sembahkan kompak, rat, ini modal dasar kita. Kalau kompak, sudah kompak, ini modal dasar apapun bisa kita lakukan. Bersama kita bisa, kira-kira. Ini kegiatannya, kedua, ini juga memberikan ruang apresiasi bagi seniman-seniman, kita paham di Cipayung ini banyak sandar. Nah, kalau kita berkegiatan ini, mereka bisa tampil, ya kita minta bantuan, ya pimpinan kita ya, di atas, kita audensi supaya bisa mendukung kegiatan itu. Yaitu kita didukung oleh para ekra, kebudayaan untuk menampilkan mereka. Kemudian ini juga kita jadikan sebagai fasilitasi para UMKM untuk mempromosikan atau berdagang. Kemudian itu kira-kira yang globalnya di samping mempat lain. Kemudian kita juga sebagaimana memasuki Jakarta sebagai, bukan lagi ibu kota. Nah, arahan salah satu tadi seperti yang disampaikan Pak Wali, yang harus kita siapkan adalah sumber daya daripada warga kita. Untuk peningkatan sumber daya ini, ya kita harus berani, harus bisa memberdayakan. Karena pemerintahan itu pelayanan, dia kepuasan, kemudian dia menjaga keamanan, ada rasa nyaman, kemudian pemberdayaan warga yang mandiri. Nah, pemberdayaan ini kita berikan ke teman-teman karang taruna untuk melakukan kegiatan supaya mereka terbiasa dan bisa mandiri. Tidak hanya karang taruna, tetapi mitra-mita kita seperti LMK, RTRW, kita ajak untuk mensumpet kegiatan ini, menghias lingkungan di kelurahan masing-masing, setelahnya, semuanya kita berdayakan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, kemandirian lah ya, kemandirian dari warga masyarakat itu pun bisa kita tingkatkan. Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan